Apakah kamu merasa kesepian dalam hidupmu? Ada beberapa cara mengatasi kesepian. Dalam pandangan Islam, rasa kesepian diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk merasakan kehadiran Tuhan dan rasa kebersamaan dengannya. Rasa kesepian juga dapat terjadi ketika seseorang merasa terpisah dari masyarakat atau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan orang lain. Namun dalam Islam, kesepian juga bisa diartikan sebagai waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan merenungkan kehadirannya dalam hidup kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa dia selalu dekat dengan hambanya yang berdoa dan berzikir kepadanya. Oleh karena itu, rasa kesepian dapat diatasi dengan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan melalui ibadah. Seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk saling menolong dan membantu satu sama lain dalam mengatasi kesepian dan masalah lainnya. Kesepian juga dapat menjadi ujian bagi seseorang untuk meningkatkan keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa dia tidak akan memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan. Lalu, bagaimana cara mengatasi kesepian dalam Islam berdasarkan Al-Furan dan hadis? Berikut ini adalah beberapa cara mengatasi kesepian dalam Islam berdasarkan Al-Furan dan hadis. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan beribadah menjalin hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui beribadah seperti sholat, membaca Al-Furan, zikir, dan doa. Hal ini dapat membantu kita merasa lebih dekat dengan Tuhan dan merasakan kehadirannya. Dengan mendekatkan diri, bergaul dengan orang-orang yang baik menghabiskan waktu bersama orang-orang yang baik dan beriman dapat membantu mengurangi rasa kesepian dan memperkuat iman kita. Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu orang-orang yang beriman, berbuat kebajikan dan bersedekah membantu orang lain, dapat memberikan rasa kebahagiaan dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Cara ini sebenarnya dipraktekkan juga secara sosial berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, mulailah dengan orang terdekat. Allah tidak akan mengurangi riski hambanya karena sedekah yang kamu berikan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha penyayang, memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam doa, dapat membantu mengatasi kesepian dan menguatkan iman kita. Ini adalah cara meyakini diri bahwa kamu tidak sendirian, termasuk dalam terpuruk sekalipun dengan mengadu kepada Tuhan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan, dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan mengurangi rasa kesepian. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dengan cara-cara yang disebutkan tadi, insya Allah kita dapat mengatasi kesepian. Dalam setiap langkah kita, hendaknya selalu mengingat bahwa Allah selalu bersama kita dan siap memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa.